B-nya dimulai saja, Krishnanda, Krishnanda juga rajin, Manisa, si Krishnanda, Kristi, Manisa, Sri Agustina, Nah, gila, enhancement ya, perbaikan citra, jadi kalau kita mematikan di sini ada beberapa teknik ya, satu sama sekali sebenarnya perbaikan, pembahasannya adalah fokusnya di perbaikan citra, seperti pembahasan ini kemarin, ada yang disebut dengan domain spesial dan domain frekuensi, nah, ini sudah berkaitan dengan ada yang ke suara, ke sinyal, jadi lebih rumit ya, tidak, apa itu citra identiknya hanya image processing, pengolahan gambar, pengolahan citra, namun di sini sudah ke sinyal ya, jadi kalau disebut tadi transformasi warrior, warrior, domain frekuensi, nah itu sudah ke signal-nya, jadi citra itu ada ke pengolahan gambar ya, citra juga ada yang ke proses suara, voice-nya, sinyal, processing sinyalnya pun ada ya, domain spesial ya, spesial, konsep koordinat baris dan kolom, baris dan kolom, yang ada proses piksel by piksel, setiap piksel itu pada sungguh X dan Y, dia menjadi FX dan FY, memerlukan komputasi, jadi di citra ada namanya komputasi ya, pakai tungan matematikanya, dengan ukuran spesial tinggi, domain frekuensi ini tadi ya, perubahan piksel ke piksel, rendah ke tinggi, dengan ada filternya atau tidak ya, terjama dengan citra yang spesialnya tinggi. Berdasarkan ranah dokumen, ini dia yang akan jelas ya, operasi matematikanya, atau kalau digambarkan pada sungguh X-nya, spesial domain, ya, titik citra itu, topik sel itu berada pada FX-nya, X-nya, ya, posisi FX-nya lah yang menunjukkan spesial domain, kemudian ini spesial di konversi, image enhancement dalam ranah spesial dan frekuensinya. untuk spesial domain ini, memerlukan transform, itulah transformasi yang tadi ya, menggunakan inverse transform. Ada yang masih ingat itu, apa yang namanya, citra, perhitungan, ada yang gak masih ingat ya kalian ya, inverse, untuk, oke, mana tadi, siapa tadi yang datang? Jadi, kalau di waiting, waiting, waiting ya, waiting, 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 Oke, ini misalnya, satu citra pada kolom, satu kolom, ABC ya, ABC, ini di inverse ya, kolom menjadi baris, jadi dia ya, di inverse menjadi baris. Jadi, kalau untuk citra ini, ya, matematika kita harus paham ya, jadi kan ada tuh, kalau mau kamu paham data science pun, diperlukan kamu memahami, ada matematika untuk data science. Jadi, kalau kita untuk pengelolaan citra, ada juga matematika dasarnya yang harus dipahami, nah, itu dia ya. Jadi, kalau misalnya kamu belajar matematika, ngapain lagi ya, udah kuliah juga, masih belajar matematika, kan, gitu kan, pertanyaannya kan, ngapain kan, kenapa lagi harus belajar matematika, nah, itu tadi ya. Jadi, contohnya seperti ibu, sampai semester, ini enam ya, kayaknya, sampai semester enam pun ada, tukar pulsa, 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 tiga. Karena memang, ini ya, komputer, ya, compute, ya, menghitung, ya. Jadi, sebenarnya, kalau mau ditanya, kamu jurusannya apa, komputer, ya, kalau dulu kan ada tuh tesnya, nah, matematika ini harus bisa, ya. Matematika, kalau kalian mungkin, tidak ada belajar fisika, ya, nah, itu dia. Jadi, persamaan seperti ini, ya, persamaan matematika, F, X, Y, kemudian, dilakukan transformasi, ya, dengan inverse transform, diperolehlah G, X, Y-nya. Nah, itu dia. Kalau di komputer grafik kemarin, ada X, Y, dan Z, ya, itulah yang dimensi. Nah, ini adalah posisi citra pada sumbu X, Y, ya, yang mana X itu menunjukkan F, X-nya, Y-nya menunjukkan F, Y-nya, ya. Kita lihat gambar-gambarnya berikutnya. Domain waktu, dua mode yang digunakan menganalisis data, ya. Contoh, di bidang elektronik, akustik, telekomunikasi, banyak bidang lainnya. Domain waktu, metode yang digunakan untuk menganalisis data secara saman dengan periode waktu tertentu. Ada T-nya, ya, T. Periode waktu tertentu. Ada perangkat yang digunakan untuk, apa namanya, analisis domain waktu. Contoh, osiloskop sinarkatoda CRO. Perangkat yang menganalisis sinyal listrik pada domain waktu. Nah, di sini kan kita sudah membahas apa yang namanya sinyal. Jadi, kan ketika kita bersuara, ya kan, ada, ada, apa ya, menghasilkan sinyal, ya. Bagaimana itu nanti sampai ke orang lain, ya. Ditransformasi, disampaikan. Sinyal elektrik yang berada pada domain waktu. Jadi, di sini kan ada, kalau kalian masih ingat gelombang, gitu kan. Membuatkan sinyalnya, ya. Kalau yang belajar fisika. Sofira. Konsep frekuensi dalam citra. Jadi, yang kita tadi, frekuensi tadi, yang dibuatkan gambarnya seperti gelombang, ya, gelombang itu. Representasi frekuensi dengan frekuensi, makna frekuensi. Di sini ada sepanjang citra itu, ada teks, ada tekstur. Kemudian, ada yang berskala besar. Contoh dengan intensitas konstan, fisel yang judulnya mendominasi dalam sebuah citra. Di sini ada gambar. Nah, ini ya, contoh. Ketika misalnya, ada yang pernah kamu bersuara, kamu rekam. Kayaknya di HP pun ada, ya. Atau yang sudah pernah mendengarkan suaramu, kemudian suaranya itu, ada grafik seperti ini. Ada yang pernah melihat seperti ini ketika kamu. Kayaknya kalau mau rekam suara bisa juga, terlihat ya. Magnitude sinyalnya. Nah, seperti ini dia. Ini contohnya, ya. Jadi, di sini ada beberapa filter dalam domain frekuensi. Filter. Jadi, tadi, si frekuensi tadi, memerlukan filter ketika akan ditransformasikan. Nah, ada disebut untuk smoothing, filter penghalusan, dan juga filter penajaman atau serpening. Jadi, kalau misalnya tadi ya, Ibu sampaikan, carikan penelitian yang mengenai filter domain ataupun domain frekuensi ataupun domain waktu. Nah, di situ, ini akan bahas. Banyak yang membahas ya. Jadi, misalnya, mengidentifikasi A dengan menggunakan filter penghalusan dengan metode ideal low-pass filtering, ILPF. Butterwood low-pass filter, BLPF. Gaussian low-pass filter, GLPF. Nah, untuk serpeningnya, serp ya, serpening. Kalau sebutin kan mau perhalus ya. Ini masih tahap, kalau di Citra ini masih tahap apa ya, di tengah, belum sampai ke finishing-nya. Nah, tahap awal tadi sudah, yang kemarin kita mau, apa itu namanya, mengkonversi warna, melihat histogram-nya. Nah, ini sekarang kita melakukan perbaikan Citra sebelum masuk ke tahap finishing-nya. Nah, di sini, ada digunakan yang namanya filter penghalusan dan penajaman, sarkoning. Ideal high-pass filter, IHPF, Butterwood high-pass filter, BHPF, Gaussian high-pass filter. Nah, ini yang mau kita bahas di dalam satu semester ini, eh, satu pembahasan ini ya. Tapi tidak seseru, Jadi, sebaiknya memang ini kalau kamu perhatikan judul-judul penelitian, di judul penelitian itu, nanti ini bisa terlihat tahapan-tahapannya. Dan itu tadi ya, ada perhitungannya, kemudian dimasukkan ke, biasa pakai MATLAB, seperti itu ya, mengimplementasikan yang tadi, yang seperti menggambarkan senil yang tadi. Karena itulah yang dianalisa nantinya. Karena menjadi hasilnya. Ini hanya tahap peri tahap pertengahannya. Oke, jadi ini apa yang sebenarnya lebih ke contohnya ya. Mengenai tugas, ada pertanyaan? Ada? Tidak? Pengelolaan citra. Ada pertanyaan mengenai tugas yang, sudah dibagi ya tugasnya ya. Modul 5. Kira-kira bagaimana? Apakah bisa, karena kayaknya ya, UTS itu kan setelah setelah libur kayaknya ya. Apakah itu setelah libur, tapi nanti setelah pertemuan ke-7, ya kan? Pertemuan ke-7, kemudian nanti ada libur, UTS, sebelum pertemuan 8 lah itu diapakah, disampaikan. Masuk ibu nanti itu dipresentasikan aja perkelompoknya. Supaya terlihat kalian itu mulai membiasakan itu tadi ya, mempresentasikan. Ini dia, perbaikan citra. Di sini, kalau kita melihat ya, posisi si perbaikan citra ini. Tadi, teknik enhancement ini banyak ya materinya dan logik algoritmanya. tujuannya adalah melakukan pemprosesan citra agar hasilnya mempunyai kualitas lebih baik dari citra awal. Itu tadi ya, sesuai fungsinya. Ada dengan melakukan domain spesialnya, ada juga yang melakukan point processing, mass processing dengan kualitas pada domain frekuensinya. kalau kita perhatikan bagian berikut yang tadi ya, perbaikan citra, spesial domain, frekuensi domain. Ini yang spesial domain ini, tadi tidak dibahas di slide powerpoint-nya. Ini ada point processing dan mass processing. Nah, untuk spesial domain ini, kalau kita perhatikan lagi ya, perbaikannya ada image negative. Jadi, memperbaiki citra dengan melihat negatifnya. Contrast stretching, histogram, equalization, yang ada all gray level and all area, specific gray-nya, histogram, histogram equalization, itu yang melihat keabuannya, gray-nya. Local enhancement, specific part of the image. Image, sub-stressing dan image averaging. Jadi, image averaging itu melihat berapa rata-ratanya. Kalau image sub-stressing itu, kalau misalnya tadi negatif itu itu kan beda ya, beda negatif dengan substressing ini di pengurangan. Jadi, untuk si citra, ada itu berdasarkan geometrinya, ada yang, kalau geometri, contoh, translasi, rotasi. Nah, untuk aritematikanya, ada itu tadi ya, ada penjumlahan, ya, dan kemudian mengurangi image A atau citra A dikurangi terapi. Ini mencari image averaging, jadi, kalau ditanya, apakah bisa dicari berapa luasnya sebuah pixel, bisa ya. Jadi, kalau misalnya ada kejadian, kejadian, kemudian mau diidentifikasi berdasarkan CCTV-nya, ya kan. Dari CCTV, mau melihat, oh iya, benar nggak ini si pelakunya. itu seperti itu ya. Nah, bisa di, melalui proses-proses seperti ini ya. Jadi, melalui gerakan-gerakan itu. Karena kan CCTV ataupun hasil video itu, kalau di ekstrak namanya, ya, ada, pakai pengkodingan juga, di ekstrak, itu kan kumpulan dari beberapa gambar ya. Jadi, kalau misalnya ada gambarmu beberapa, kamu gabungkan, ya, menjadi sebuah video bisa. Ada, bisa juga, misalnya sebuah video, di ekstrak ya. Video itu misalnya ada 3 menit, ya. 3 menit ini bisa menghasilkan 100 lebih take, ya, 100 lebih picture, gambar, citra, yang secara berurutan. ini dari sinilah nanti di identifikasi, ya. Itu makanya seorang, apa itu, IT itu kan ada di bidang cybernya, ada yang bidang seperti ini, tadi yang mengidentifikasi atau mendeteksi, tapi ini lebih ke mengidentifikasi ya, berdasarkan gambarnya. Ada gambar, ada video. Nah, inilah yang digunakan. Sebelum mereka menyimpulkan atau menganalisis, dilakukanlah proses seperti ini, ya, sesuai, lihat dulu gambarnya atau, contoh tadi, bila video, atau misalnya hasil CCTV, mau mengidentifikasi siapa pelakunya, mungkin kan wajahnya, kan si maling ini juga pintar, ya kan, kadang si itu-nya ditutup dulu atau dirusak dulu CCTV-nya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi berdasarkan video, nah, inilah yang dilakukan, ya, image negatif, negatif, ya, jadi ada foto positifnya, nanti negatifnya seperti apa, nah, ini dia, ya. Tadi, pemrosesan pada doang spesial didasarkan pada manipulasi pixel, ya, secara langsung, dan juga didasarkan pada manipulasi terhadap transformasi Fourier dalam satu citra, Fourier ini di bulupan, ya. jadi kalau kamu pernah mengingat apa itu namanya kasus koepisianida, itu kan videonya kan ditunjukkan. Nah, ternyata si video CCTV ini bisa juga diedit, ya, walaupun itu tadi, itu kan sudah full satu video, gitu kan, tapi ini tadi, ya, ini bisa dipercepat, ya, gerakannya dipercepat, dilambatin, bahkan bisa dikat atau di-delete, ya, inilah caranya, ya, bagi yang memang keahliannya sudah bidang ini, ya, jadi kemarin kan ada tuh saksi ahli, saksi ahlinya itu adalah memang sudah pakar di bidang ini, ya, jadi dia itu di bidang, ahlinya di bidang citra, jadi, pihak kompolisian pun, ya, itu mereka ada bagian skill, apa namanya, mereka, contoh tadi, cyber, ya, ini contoh di bidang mengenali atau mengidentifikasi gambar-gambar seperti ini, ya, digunakanlah teknik-teknik tadi, tapi kalau untuk gambar yang grayscale, ya, ini kebanyakan itu digunakan untuk biologi, ya, itu namanya untuk kedokteran, karena disitu kan hasil skenernya, skenernya itu kan biasanya itu yang mengidentifikasi TBC, cancer, seperti itu, ya, ini bisa digunakan, kahliannya memang mengidentifikasi berdasarkan gambar, jadi, kalau misalnya kamu mau cetari citra, kamu ambil judulnya apa, apakah mau di bidang medis, apakah misalnya kamu mengidentifikasi daun, seperti kemarin itu, mengidentifikasi berdasarkan bola mata, objek-objek yang berbentuk bulat, gitu kan, itu bisa, jadi, lihat dulu apa persoalannya, kemudian dengan persoalan atau permasalahan yang muncul, kaitkan dengan pengetahuan kamu tentang algoritma, algoritma apa, atau mitodi apa, yang kira-kira bisa menjawab permasalahan ini, itu dia, itu tujuannya. Berikutnya, kita lihat, ini kemarin, bagaimana melakukan peningkatan kualitas citra dengan, tadi bisa dengan memperbaiki, mengurangi, ataupun menambah, ya, ini, menjelaskan juga ya, mari panggung di gambarnya, jadi, setiap gambar itu, yang ini ada namanya istilahnya kernel ya, ini kan ada perhitungannya, citra yang di blok merah dengan filter BXC, masih ada waktu, cari dulu ya, jadi ada lebih jelas gambarnya, terlibat, terlibat, di sini disebut dengan domain ini, ada namanya kernel, kemudian, ada namanya corpolusi, jadi, ini sangat berguna, teknik penghitungannya, karena ini, secara sederhana, sebuah grafik domain itu menunjukkan bagaimana perubahan sinyal dari waktu ke waktu, contoh tadi ya, ada sinyal, ketika kamu bersuara, ketika kamu menyampaikan sesuatu, ada gelombang yang dihasilkan, yaitu sesuai dari waktu ke waktu, bisa saja, ketika saya sampaikan dari sini, A, sampai ke telingamu, itu kan, apa ya, karena elektromatretik tadi, bisa itu dalam, bukan sekat lagi ya, tapi dalam beberapa sangat cepat gitu ya, kita perhatikan perbedaan domain spesial dan frekuensi, spesial tadi baris dan volume, sedangkan frekuensi berubah intensitas ya, jadi, posisi, si citra pada X, itu domain spesialnya, sedangkan frekuensi itu adalah piksel ke piksel, jadi ketika satu gambar, atau satu citra, kamu copy paste, atau kamu pindahkan dari satu perangkat atau perangkat lain, ada, pasti ada perubahan pikselnya, ini bisa rendah ke tinggi, kemudian ini, si domain spesial ini, piksel ke piksel, sedangkan frekuensinya adalah pemilihan frekuensi yang akan di filter, filternya tadi ada yang, yang tadi smoothing dan juga sharpening ya, komputasi lama, ini tadi sudah, ini dia, kenapa itu, kalau kamu ingat, ya, kalau di citra itu, posisi sebuah gambar itu ada pada XY, sedangkan komputer grafik itu ada XY dan Z, ada namanya dimensi, nah, setelah itu, ada namanya, bidang, ini berkaitan ya, pengenalan pola, pattern, regeneration, atau citra interpretation, kebanyakan memang citra ini diarahkan ke, itu tadi ya, pengenalan pola, tapi ada juga, selain pattern, regeneration, ada signal processing, kalau di ini ya, di materinya, kalau ibu perhatikan, di pengelola citra yang kita bahas ini, satu semester itu untuk, teknik perbaikan citra, perbaikan citra itu tadi ya, bisa memperhalus, membuat lebih terang, atau, mentransformasi, contohnya seperti itu ya, nah, ini tadi ya, transformasi citra, transformasi, bright scale, brightness, contrast, inverse, inverse itu, operasi yang digunakan, mendapatkan citra negatif, contoh, ketika ada cetak foto ini dulu ya, jadi kalau misalnya, kalau dulu, waktu ibu, masih ada pas foto, pas foto sekarang kan tinggal digital ya, kalau dulu ada filmnya seperti itu, kemudian dikasih lah yang negatifnya, itu maksudnya inverse-nya ya, threshold, pengembangan, itu yang menggunakan histogram kemarin, yaitu ada batas, atau ada syarat, nilai ambang, untuk sebuah citra. Pengelolaan bentuk geometri, nah ini tadi ibu sampaikan, kalau citra berdasarkan geometrinya, ada adalah translasi, flipping, ya, translasi, ada si A digeser sejauh X ke Y, ini dia ya, digeser ya, sedangkan flipping, ini refleksi ya, atau mirror ya, flipping, ya flipping, operasi yang mencerminkan, misalnya A, kalau di mirror menjadi apa, akan mirikan, A, mirikan, rotation, update, ya berdasarkan derajat, ya, scaling, perskalaan, misalnya 50 banding 75, berapa, gitu ya, cropping, crop ya, melakukan pemotongan, dengan adanya, di lebar W, dan tinggi hanya. Nah, kalau kamu perhatikan, kita perhatikan lagi, ya, metode-metode, yang dicipra ini, ada yang disebut, discrete consign transform, ya, untuk mengubah sinyal menjadi, kalau tadi, frequency, frequency, sedangkan mengubah sinyal, menjadi komponen frequency, jadi disini, ya harus paham juga, apa namanya itu, frequency, apa itu, elektromat metode, apa itu sinyal, ya, disini ada disebut dengan, on image processing, discrete screen, ayo abang, itu, sedikit lagi ya, setelah itu nanti kita, ini, mau berbuka ya, setelah lagi ya, ini contoh ya, discrete consign transform, itu, proses yang digunakan, untuk, sinyal, sinyal ya, frequency, coefficient di Siti, lebih rendah muncul, pada kiri, dari sebuah matrix di Siti, oke, 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 itu aja ya, untuk, ini sebenarnya, masuk ke, pembahasan kita, sore ini, cukup disini dulu, ya, ada pertanyaan, kehadiran, lumayan banyak ya, tugas itu, oke lah, karena kan mungkin, setelah, dua minggu terlalu, nanti sebelum, setelah UTS, ya kan, ada pertemuan sembilan, disitulah, dipresentasikan lah ya, kalau mau, pungkul silahkan, tapi nanti kita, kita buatkan presentasi, mudah-mudahan aja, setelah, ini, semuanya udah beres ya, sebelum, apa itu namanya, sebelum UTS ya, ada pertanyaan, mengenai tugas, ataupun pembahasan hari ini, kehadiran cukup, cukup sangat baik ya, tidak cukup lagi, tapi sangat baik, ada pertanyaan, cukup, Dinda, Deli, Kris Nanda, Manisa, Soal Mitri, cukup, 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 Terima kasih, selamat sore, kita kembali di kredisi, selamat, kehadirannya, lemah yang mau Ibu, kemana-mana, kekannya, kalau Ibu, tapi tidak, all ya, all, all, oke, terima kasih, selamat sore, selamat sore, ibu,